Pemisah Presiden Joko Widodo berharap proses divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% dapat dirampungkan pada Juli 2018. Saat ini Indonesia baru memiliki saham PT Freeport Indonesia sebesar 9,36%. Presiden mengaku belum mendapat laporan perkembangan proses divestasi saham Freeport dari Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Energi Sumberdaya Mineral Ignatius Jonan, dan Menteri Keuangan Seri Mulyani. Meski begitu, Presiden berharap proses akuisisi saham Freeport menjadi 51% dapat selesai Juli 2018. Pemerintah menugaskan inalung selaku induk holding BUMN pertambangan untuk memproses divestasi saham PT FI sebesar 51%. Kementerian BUMN mengungkapkan bahwa valuasi divestasi 51% saham PT FI berkisar 3 miliar hingga 5 miliar dolar. Amerika Serikat.